Sekitar tahun 1800-an, bahwa ini mulai bilang, apakah ada rumah? Ada, disini perkampungan, ada satu perkampungan disini, yang dipimpin oleh kami punya kepala atau kami punya ketua suki, Labah, namanya Labah. Tadi malam pertanyaan tadi, itu kan sudah, Labah punya anak itu boleh. So, it was leading by a head name, Labah, and Labah has a son, laki-laki. Ya, laki-laki. So, son is, apa, his name? Siapa namanya? Woli. Woli. It used to be houses in here, perumahan. So, tidak ada peninggalan sama sekali dari rumah, tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena, apa, air laut menggenangi, tempat ini, orang pada lari untuk mencari kehidupan di daerah. Sehingga semuanya tenggelam. Rumah-rumahnya tidak kelihatan. Sudah berat, puluh, ratusan tahun ini. Tidak pernah ada peninggalan sejauh ditemukan, apapun. Tidak ada. Kalau mungkin ada penelitian, mungkin. So, it's a story, but they still on research to have the evidence of the story. The people living here? Yeah, it used to be houses and people living here, and when the water, when the sea comes up, and they run directly, go to the platform, the place that you stay. That would be good if you would be able to somehow compile all the histories, even the form of the houses also. It would be good if they have the drawings for the recommendation purposes. Ben bilang bahwa ini bagus kalau misalnya ada di peralaman Facebook. Tertulis atau dengan gambar untuk bisa diteruskan ke anak. Seperti yang tadi malam. Gambar bagus. Teman-teman tuli ada pertanyaan nggak? Ayu, teman tuli atau tidak tuli? Oh, yang tibetnya teman-teman masih foto-foto. Ayu, teman-teman tuli ada pertanyaan nggak yang mau ditanya tentang kegiatan ini? Ya, tadi benang tanya, yang daun yang di sini, yang ada di bingkaran dan di luar. Kalau yang di dalam ini, kenapa di dalam dan yang satu di luar? Sudah dijawab? Ya, sudah. Oh, tadi ya? Ya. Tadi sudah dikasih jawab sama Papa, bahwa 10 daun untuk komisinya untuk komisinya. Yang satu adalah untuk kami, seperti itu. Yang satu adalah untuk kami, seperti itu. Sudah dikasih jawab. Ya, harus. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, tadi Daniel juga tanya, kenapa harus ada rokok, ada sirip pinang, kenapa? Dan ada Sofi yang, eh, tuak, kenapa harus ada? Sudah dijawab tadi. Ya, jadi saya bilang, untuk contoh, kemarin kita kan pertemuan juga. Itu kita bisa lihat, kalau misalkan kita datang, kita sebagai orang baru, pasti akan disimpulkan dengan sirip pinang, rokok, dan tuak. Secara penting, itu kalau saya simpulkan yang kemarin, bahwa itu adalah simbol dari persembahan Bapak mengenai sini, mengenai makanan, teman-teman, yang ini, supaya kita kembalikan ke beluh waktu itu ya, Pak. Jadi bentuknya dalam bentuk sirip, pinang, renang kapur.